Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 lah, ok, kalau kamu tak nampak tak apa, ok, itu ibu bapa, nyatakan bahawa kita kena hargai ibu bapa kita kita kena hargai ibu bapa kita, walaupun ibu bapa kita kadang-kadang dia membebel, cikgu pun membebel kan, tapi kamu kena faham bahawa mereka they love you unconditionally, maknanya mereka menciptakan mu semua tanpa ada syarat, ok jadi appreciate lah ibu bapa kita sedagi mereka masih ada, ok seterusnya, ok, seterusnya ni, ok, jadi kertas sains kita ada ada dua kertas lah, kertas satu 50 soalan objektif, iaitu 50 markah dan kertas dua ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C ok, bahagian A yang kita akan tengok malam ni soalan kemahiran proses sains, 20 soalan ok, bahagian B soalan satu, ataupun konsep, 30 soalan dan bahagian C, nombor 10, eksperimen nombor 11 dan 12 tu pilihan esir ok, jadi semua kamu kamu tahulah ada dua tu jadi, kertas satu 50 markah dan kertas dua 70 markah, cabut-cabut semua 120 markah, ok alright seterusnya ok, kita tengok yang ok, kita tengok mula-mula sekali lah, kita tengok ok, saya nak sharing ok, nampak tak nampak, nampak cikgu nampak ok, nampak lah, ok kalau nampak good ok, saya besarkan sikit lah ha, besarkan lagi ok, soalan mula-mula sekali kita tengok bahagian A dia mesti ada soalan mengukur bacaan radas maknanya radas tu pelbagai ok, dia boleh bagi soalan macam ni ok, ammeter ataupun radas apa lagi termometer ataupun pembaris ok, jadi ini cara untuk mengukur lah jadi soalan macam ni ni memang kalau boleh jangan salah lah soalan-soalan ni macam free mark lah kan cuma, kamu kena hati-hati jikalau ada perpuluhan kalau macam ni cuba tengok soalan satu ok, diagram 1 and 1 and diagram 1 and 2 shows an experiment to study apa-apalah ok, so cuba kamu tengok ok kamu tengok apabila dapat soalan macam ni kan apa-apa pun kena study dulu kena study dulu jangan terus jawab lah kan kena study dulu agama raja so kamu tengok bacaan dia ok dan kamu tengok bacaan yang ni macam tu ok so dia kata raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi pelumbum 2 bromida ok jadi apabila dapat soalan macam ni cara pertama ni lepas perkataan untuk mengkaji kamu gariskan ni garis kaya ni sebab kita nak tahu ini berkenaan dengan apa garis kaya ni iaitu kekonduksian elektrik bagi pelumbum 2 bromida apa maksud kekonduksian apa maksud kekonduksian saya boleh jawab jawab je apa maksudnya kekonduksian elektrik dia ada dua selalunya konduksian ada satu konduksian elektrik satu lagi konduksian haba kan apa maksud konduksian keumayaan sesuatu bahan mengalirkan arus elektrik ok konduksian maksudnya bagus ok thank you konduksian maksudnya dia boleh pengaliran lah ok kebolehan satu bahan mengalirkan konduksian pengaliran kalau konduktor pengalir ok jadi ini adalah untuk pengaliran elektrik bagi belum berum apa tu so silap lah pelambem 2 bromida ok so sekarang dikata tuliskan bacaan armita dalam rajas 1.2 dalam jadual 1 tengok keadaan perpejar keadaan bahan perpejar bacaan armita dia kosong ni ya ok armita dia kosong ok lepas tu tengok leburan bahagian leburan bacaan armita dia berapa tu kosong poin 4 ok kosong poin 4 kosong poin 4 di sini ya good bagus di sini ada juga pelajar silap jangan silap lah sebab ada pelajar buat apa kosong poin 2 kosong poin 2 itu itu silly mistake sebab awak tengok sini 1 jadi kosong poin 2 kosong poin 4 kosong poin 6 kosong poin 8 1.0 jadi jangan silap ramai sangat pelajar sebab dia tengok senangnya dia berterus kosong poin 2 betul silap dah dah sayang lah kan ok dapat 1 kosong poin 4 ada soalan kalau dalam dalam kertas soalan tu kan dia boleh boleh bagi dalam bacaan tu kosong poin 1 bagi bacaan tu ataupun limit dia kosong poin 2 paling minimum ok sebab dia ada kosong poin 2 dan kosong poin 5 pun ada kan betul ok awak tengok pada bacaan dia kalau macam dia ada bacaan macam kosong poin 1 ada juga kosong poin 1 awak kena tengok dia punya ni lah sini dia kena tengok sini kena tengok garis-garis tu lah kena tengok garis-garis ni sebab bila ada perpuluhan memang ada pelajar boleh buat silap macam sini kan ada 4 garis kan jadi kosong poin kalau kalau kosong poin 1 kosong poin 2 kosong poin 3 kosong poin 4 sini baru kosong poin 5 kan jadi mesti dekat sini kosong poin 2 kosong poin 4 jadi ada juga soalan yang memang dia boleh buat kosong poin 1 ok jangan hati-hatilah alright terusnya tu satu terusnya rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk kalau awak ada soalan apa-apa tanya saja semasa saya penerangkan saya akan stop dan saya akan jawab lah rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji berat plastisin so macam biasa awak gariskan ni supaya awak tak tak sesat dihujud jalan gitu kan untuk mengkaji berat plastisin di udara dan dalam air suruh cuba awak tengok plastisin nak tengok berat di udara berapa tu berat di udara 7 siapa boleh boleh jawab 7 lagi jawapan lain ada tak tengok macam ni kan awak tengok ni kosong ni dia tak ada perpuluhan lah sebab sini 5 so ni 1 2 3 ok saya besarkan ok sini 1 2 3 4 5 6 7 jadi 7 newton ok itu dalam udara kalau dekat air ini kosong 1 2 3 kan jadi dia tak ada kosong perpuluhan 1 kosong perpuluhan 2 lah sebab ini 5 so kena kena hati-hati dekat situ lah ok so apabila awak dah baca itu awak tengok tu dia pun catat berat plastisin di udara berserta unitnya dia kata berserta unitnya sebab kadang-kadang dalam soalan dia tak letak unit selalunya selalunya dia letak unit sebab dia takut pelajar silap pelajar ramai buat silap kan letak apa letak bacaan sahaja tak letak unit selalunya dia letak unit tapi kalau dia tak letak unit so kamu letak lah di udara berapa tadi tu 7 kan so kamu letak 7 ok 7 N ataupun kamu boleh letak 7 N tu apa Newton Newton mana-mana pun boleh ada soalan tak ada kalau dia kata unit jangan letak ya terus jangan tau kalau kita terlepas pandang dia kata berserta unit tu kan kalau siapa kita letak bacaan sahaja dia dikira jawapankah ataupun tidak terima ok terima kasih selalunya dia akan letak unit takut pelajar silap tetapi ada juga dia tak letak unit kamu mesti letak unit sebab 7 itu boleh juga jadi 7 darjah celsius boleh juga jadi 7 kilogram kan jadi supaya selamat letak unit kalau ditanya unit lah ok sebab 7 can be something kan 7 meter ke so kena letak unit kalau ditanya unit tapi selalunya sekarang ni dia dah letak setiap unit untuk menolong kamu juga lah ok jadi kena hati-hati habis yang tu yang ketiga pula ini soalan macam aradas lepas tu kita pergi yang lain good lah tanya ok rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara daya tujah ke atas berat objek daya tujah ke atas berat objek dia pun tengok ok ni dia boleh masukkan dalam air objek itu ok so kita kita pun tengok nyatakan berat objek dalam diagram 3.1 rajah 3.1 rajah 3.1 berapa berat dia tu 4.5 4.5 4.5 kan sebab ini 4 ni ada 9 kan 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 2.3 4.5 betul yang ni 4.5 lah tu kata dia ada perpuluhan 1 ada juga perpuluhan 2 ok jadi kamu pun letak kat sini tengok dia tak letak unit kan so kena letak lah ok 4 perpuluhan 5 N ok 4.5 Newton ok lepas tu yang ni 4 lah kan 4 Newton 4 Newton ok jadi ni 4 Newton good yes ini nampak macam senang memang senang pun tapi jangan buat silap kena hati-hatilah jangan ni sebab apa tau tahun lepas ada student saya dia buat apa soalan ni dia kata senang sah dia kata dalam 1 jam 1 jam 15 minit dia dah siap dah jadi saya risau lah kan ok tak mahu macam tu ok tu 2 markah ok seterusnya Rajampak menunjukkan susunan radas dalam satu eksperimen bagi menghasilkan tenaga elektrik oleh seringkas plat plat magnesium dan besi digunakan dalam eksperimen ini ok ni dia bagi voltmeter jadi berdasarkan Rajampak apakah bacaan voltmeter berapa tu 1.8 1.8 1.8 ok good yes good 1.8 so tulis lah 1.8 1.8 volt lah jangan 1.8 voltmeter voltmeter tu radas untuk dia nak baca tu 1.8 V volt ok ok last ok Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan tindak balas exotermik dan endotermik ok satu membebaskan haba satu lagi menyerap haba kan exotermik dan endotermik dah belajar kan semua dah habis ke ya semua dah habis ke bab perkara yang belum habis dah habis dah habis ok ok so gariskan tindak balas exotermik dengan endotermik so awal isolin ialah 24 saja sesius ok ok kita tengok isolin natrium hidroksida ok yang ni isolin dengan ammonium klorida ok so sekarang isolin tambah natrium hidroksida 48 ajah celsius isolin tambah ammonium klorida berapa tu 16 16 18 18 18 16 ke 16 ke 18 18 18 18 18 cikgu 16 nak tahu 16 cikgu ok nak tahu cuba awak tengok kat sini cuba awak tengok kat sini dekat sini natrium hidroksida dia baca berapa dia baca 48 kan ok 18 dia baca dia baca 48 so kena tengok senggatan dekat sini so kat atas tu mana ni 48 kalau sini 8 18 18 yes ok ok 18 kat sini tak perlu letak darjah celsius kenapa tak perlu letak sebab dia dah ada kat situ dekat atas ni dia dah ada so tak perlu letak darjah celsius dapat datum markah ok habis untuk bacaan radars ok setakatnya ada soalan tak ada sini senang je ok ok sekarang kita teruskan ok kita teruskan bacaan radars sudah sekarang kita teruskan pemahatian ok kita teruskan pemahatian cara untuk buat pemahatian ok sekejap ok cara untuk buat pemahatian saya besarkan sikit pemahiran membuat pemahatian dan inference ok ok raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kokondaksian lepas perkataan untuk mengkaji macam biasa gariskan kokondaksian elektrik bagi dua jenis bahan lepas gariskan study apa gambar rajah tu tengok study dulu ok apabila dia gunakan ruk kuprum mentol dia nyala apabila dia gunakan ruk kaca mentol dia tak nyala ok faham terus ok so bahan ruk kuprum keadaan mentol menyala ruk kaca keadaan mentol dia tak tahu so dia tanya rasakan raja 1 nyatakan pemerhatian anda terhadap keadaan mentol bagi eksperimen ini jawapan macam mana nyatakan pemerhatian tak keadaan membuat eksperimen ini so macam mana saya nak jawab siapa nak try saya tulis kat sini saya taik kat sini saya nak try saya nak try try mentol pada rod kuprum menyala kerana kerana terdapat arus elektrik manakala mentol pada rod kaca tidak menyala kerana terhadap arus elektrik ok bagus 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 lagi ada orang lain lagi tak tak apa jangan malu tak apa saya pun tak kenal kan kita tak nak jumpa kan tak apa dengan suara je siapa lagi nak try ok satu tadi jawapan dah siapa lagi nak try ada tak cara lain ok untuk pemerhatian kamu kena nyatakan apa yang kamu boleh perhatikan sahaja apa yang kamu perhatikan sahaja apa yang dibuat dengan cikgu apa yang dia punya pemerhatian tu apa yang dilihat apa yang dibuat yes yes apa yang apa yang dilihat keputusan contohnya kat sini macam tadilah kamu jawab tadi ok boleh je macam ni apabila 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 mengguna saya guna merah ok boleh je macam ni apabila menggunakan road kaca mentol tidak menyala macam tu sahaja ok tadi kamu jawab kerana adanya arus elektrik betul jawapan itu kerana kerana tiada arus elektrik mengalir betul jawapan itu tapi kalau tak letak kerana pun tak apa sebab apa sebab kerana tu kita letakkan dekat inference sebab untuk pemerhatian kita letakkan apa yang kita tengok sahaja apa yang kita dapat lihat kat sini dapat lihat road kaca digunakan mentol tak nyala itu sahaja faham lah macam tu sahaja itu pemerhatian ada soalan ok ini inference ok berdasarkan ni dia kata nyatakan inference ok nyatakan inference so inference tu apa apa inference apa tahu sebab haa inference tu sebab sebab dia kata macam ni keputusan and then diikuti dengan saya tengok kat situ ok keputusan dan sebab kepada kepu keputusan ok ataupun sebab apa berlaku ok so kita bagilah jawapan keputusan dia apa tadi kita bagi keputusan dia tadi menggunakan rod kaca mentol tidak menyala itu bukan inference lagi kita bagi sebab sebab apa kerana mesti ada kerana kerana apa tidak ada arus elektrik tidak ada yes pengaliran arus elektrik yes kerana tiada aliran arus elektrik baru jadi baru jadi inference yang tu sahaja ok tahu tak senang sahaja ok menggunakan rod kaca mentol tak nyala itu keputusannya kerana tiada arus elektrik ataupun awak juga saya tak maulah yang tak nyala saya mahu yang nyala lah ok kita ambil yang nyala ok kita ambil yang nyala menggunakan boleh juga menggunakan rod apa tadi kuprum kuprum mentol menyala kerana ada kerana ada aliran arus elektrik ok mana-mana pun boleh jadi kalau kamu buat ini pemerhatian rod kaca mentol tak nyala so kat sini kamu gunakan lah menggunakan rod kaca mentol tak nyala kerana tiada arus elektrik kalau jawapan kat sini apabila menggunakan rod kuprum mentol menyala so buatlah inferen kat sini menggunakan rod kuprum mentol menyala kerana ada arus elektrik ok terus ini pula ini ini tiga tangan berapa ni ah penicilin 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 ya ok kamu mesti ingat lagi rajah 2 menunjukkan keputusan satu eksperimen yang dijalankan bagi mengkaji kesan bagi mengkaji lepas bagi mengkaji terus gariskan kesan kepekatan penicilin yang berlainan terhadap pertumbuhan bacteria and then study ok kamu tengok dia kata kesan kepekatan penicilin so penicilin ni dia ada kepekatan yang berbeza lah so cakera penicilin B kawasan jenis dia besar kan ya kawasan jenis dia kawasan jenis dia kecil sikit daripada B dan kawasan yang warna warna kelabu grey ni koloni bakteria ok dan kita jawab tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini macam mana satu pemerhatian bagi eksperimen ini saya nak try cik bagi kau boleh try ataupun kamu nak tulis nak try tulis ok tak apa ni saya bagi satu ni sekejap saya bagi sekejap kamu try jawab sekejap saya bagi sekejap ok sekejap saya nak saya nak bagi satu pemerhatian yang kamu boleh ni lah ok ok kamu cuba ok dekat check tu saya letak ni cuba masuk yang tu dekat saya jamboard tu boleh tak try masuk masuk dekat jamboard ni yang saya letak dekat dekat in call messages tu ok bila kamu masuk kamu cuba jawab gunakan 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 saya gunakan check tu ok ok kejap silap kamu masuk ok 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 kamu cuba gunakan gunakan sticky boleh boleh tapi kamu kamu gunakan sticky note guna sticky note boleh boleh ok saya letak soalan kamu guna sticky note ok saya letak soalan sekejap ok 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 mahu soalan tu ni cuba masuk lepas tu guna sticky note, cuba letak jawapan kat situ, saya nak tengok dah ada dah guna sticky note tu dah ada dah ok letak, saya tak tahu pun siapa jawab ok nyatakan perhatian jangan lukis kartun kat situ guna sticky note tu, sekarang ni ada dua saya bagi masa dua minit, dua minit je ok, ada dah ok, ok dah ada ramai pelukis kat sini kamu suka lukis kan ok dah ada dah dah ada ok, sekejap lagi kita tengok kita tengok jawapan ok, tak apa kita tak tahu siapa yang tulis kita tak tahu kita baca jawapan sahaja untuk sama-sama belajar lah kan ok ok, ok ok, dah ada ramai dah ok, dia nak pemerhatian nak apa yang kamu boleh lihat sahaja jangan buat kesimpulan, tak perlu buat kesimpulan pun kesimpulan tu apa, penerangan tu untuk ni kan untuk inference ok setengah-setengah minit lagi banyak artis lah dalam ni mesti kamu pandai buat doodle-doodle kan ok lah ok lah kalau macam tu sudah kita ni ya kita tengok ok kita tengok jawapan jawapan kamu lah kejap ok, sekejap ok sekejap, sekarang saya nak share jawapan kamu ok, jawapan yang kamu buat tu ok, artis artis boleh start sekejap ok kita tengok kat sini ok, cuba tengok saya besarkan sikit lah saya besarkan sikit kita tengok satu-satu kita tengok yang ni kawasan jenis bagi cekera penerisnya A lebih kecil berbanding kawasan jenis cekera penerisnya B ok betul good kawasan jenis jenis ya kawasan jenis yang ni ya di B lebih besar berbanding kawasan jenis di A betul juga ok betul juga boleh terima ok semua betul ni cekera penerisnya A lebih kecil berbanding cekera penerisnya B jangan cekera penerisnya A ok kena tambah kawasan kawasan jenis lah sebab dia nak pembahatian kan kena ada keputusan lah kawasan jenis di di cekera penerisnya A lebih kecil berbanding kawasan jenis yang besar penerisnya B ok macam tu ok ataupun ok jawapan ni cuba tengok jawapan ni ok pertumbuhan aku tengok jawapan ni ya pertumbuhan bakteria bertambah apabila menggunakan kepekatan penerisnya yang tinggi ok untuk jawapan ni untuk pembahatian tak boleh ok pertumbuhan bakteria bertambah apabila menggunakan kepekatan penerisnya sebab ini kita tak nampak pertumbuhan bakteria kita nampak kuasa jenis saja kan kita tak nampak pertumbuhan bakteria ok jadi jangan jangan buat macam ni Kita buat apa yang kita nampak sahaja Okay Kalau jawapan yang tu Untuk soalan apa Itu untuk Untuk inference boleh lah Untuk inference kita bagi sebab kan Okay Kalau Kalau pemahatian Kita kena bagi Ini sahaja, kita kena bagi apa yang kita Nampak sahajalah kan Apa yang kita nampak di situ ialah Kita tengok sekali lagi yang tadi Okay apa yang nampak di situ ialah Kawasan jernih di cekera penesilin A Lebih kecil daripada kawasan jernih Di cekera penesilin B Macam tu sahaja Okay Okay good Lepas tu nyatakan satu inference Okay siapa nak bagi Saya type Okay Kawasan jernih Kawasan jernih Di cekera Penesilin B Tak cekera silap tu Okay Kawasan jernih Di cekera penesilin B Cekera je Lebih besar Kerana apa Kerana mempunyai Pertumbuhan bakteria yang Yang tambah Kerana mempunyai penesilin Yang berkeperkatan tinggi Ya betul Untuk bagi kerana Good Untuk bagi kerana Ataupun untuk bagi inference Sebab kita kena Kita kena gariskan tadi Okay Untuk mengkaji Mengkaji apa Kesan Keperkatan penesilin So dia nak tengok Kesan keperkatan penesilin Terhadap pertumbuhan bakteria So kawasan jernih ni Di mana bakteria telah Mati kan Sebab bila bakteria mati Sebab kawasan jernih ni Besar Sebab apa Sebab Kawasan jernih Di cekera penesilin B Lebih besar Kerana Ke Keperkatan tinggi pun boleh Keperkatan cekera penesilin B Lebih tinggi pun boleh Ataupun cekera B Cekera penesilin B Berkeperkatan tinggi Tinggi daripada A pun tak apa Tinggi macam tu pun Lebih tinggi pun Dah betul lah Okay ada soalan tak Boleh ya Cikgu Ya Kalau kerana Pertumbuhan bakteria Lebih tinggi Boleh terima Jawapan penuh macam mana Okay kita ambillah Kawasan jernih Kawasan jernih cekera penesilin B Lebih besar Kerana Pertumbuhan bakteria Lebih tinggi Boleh Oh silap Sebab apa silap Sebab Kawasan jernih ni Menunjukkan pertumbuhan kan Menunjukkan bakteria mati Bakteria mati Bakteria mati Yes Bakteria mati Bakteria mati Jadi kena Tak boleh lah macam tu Satu lagi Kita kena sebut Tentang keperkatan penesilin lah Sebab Sebab Okay Sebab keperkatan penesilin ni Yang menentukan Sama ada bakteria ni Hidup atau tidak Maknanya Penesilin ada Keperkatan berbeza Keperkatan penesilin DB Lebih tinggi Itu sebab lah Bakteria tu lebih banyak mati Membanding keperkatan penesilin DA Keperkatan penesilin DA Lebih rendah Kerana Bukan kerana Itu sebab lah Pertumbuhan bakteria tu Maknanya Sikit sahaja mati Haa macam tu Jadi keperkatan B Lebih tinggi daripada Keperkatan A Itu sebab Untuk mengkaji Kesan keperkatan penesilin Sebab kita kena gariskan Kesan keperkatan penesilin Terhadap Pertumbuhan bakteria So Pertumbuhan bakteria dekat mana Pertumbuhan bakteria Tengok kat B ni Yang putih Putih ni maknanya Bakteria tak tumbuh Bakteria mati Yang putih ni pun Bakteria tak tumbuh Bakteria mati juga Haa So Keperkatan Kawasan jenis Di cekera penesilin B Lebih besar Kerana Keperkatan cekera penesilin B Lebih tinggi Haa Haa Yang tu lah Haa Baik cikgu Tak apa kita try lagi It's okay Good lah Sekarang Tak apa It's okay ya Kita make a mistake Ataupun kita ada Confuse mana-mana No problem Okay Memang Memang kena macam tu pun Okay SPM pun betul kan Macam tu Okay tengok Rajah 31 Menunjukkan satu eksperimen Untuk mengkaji ketahanan aloi Keluli terhadap pengaratan Ketahanan aloi keluli terhadap pengaratan So Seperti yang awak tahu Bagaimana ke aloi keluli Dia tahan ke Tak tahan karat Tahan karat Tahan karat kan Okay Yes Kalau logam biasa Dia tak tahan karat Kalau aloi keluli Dia tahan karat So kita dah faham Apabila awak baca soalan Awak kena ingat Apa yang awak belajar Aloi keluli ni Dia tahan karat Okay So kalau Kena terus ingat macam tu Dia terus kena ada Dalam kepala macam tu lah Supaya tak sesat kan Okay Cuba tengok Rajah 31 Dia masuk paku keluli Okay Lepas tu dia masuk paku Paku besi Satu paku keluli Satu paku besi Dalam air suling Okay Selepas tiga hari Keputusan yang diperlui Ditunjukkan darah raja 32 Ini senang je Nak tengok Tengok Okay Yang ni Yang ni berkarat Yang ni tak berkarat So tuliskan satu Pemahatian Macam mana Apa nak try Peraja perempuan pun boleh Siapa-siapa Siapa boleh Cuba Pemahatian Paku keluli Tidak berkarat Manakala Paku besi Berkarat Okay Saya ambil Kamu punya Paku Keluli Saya ambil Kamu punya jawapan dulu Okay Paku keluli Tidak berkarat kan Paku keluli Tidak Berkarat Manakala Am-am lah Manakala Paku Besi Berkarat Betul Betul tak Betul lah Ini jawapan dia Paku keluli Tidak berkarat Makala Paku besi Berkarat Okay Ada juga pelajar Dia Dia Sebab dia kata Satu pemerhatian Dia kata macam tu je Paku Keluli Tidak Berkarat Betul atau salah? Dia tak sebut pun Paku besi Salah Salah Dia tak ada markah Oh Boleh juga Sebab apa boleh juga Dia kata Tulis satu Pemerhatian Yes So kalau ada pelajar Dia tengok paku keluli Tidak berkarat Dia ambil satu sahaja pun Boleh juga Okay Tapi kalau kamu buat macam ni Lebih selamat lah kan Tapi pastikan betul lah Okay Tapi kalau dia kata Paku keluli Tidak berkarat Ataupun dia kata Paku besi Berkarat Boleh juga Kalau kamu Kalau kamu tersilak lah Dalam screen Kamu tak buat dua-dua kan Kamu pun risau Tak payah Okay insyaAllah Boleh juga yang ni Tapi kalau yang ni Paling tepat lah Paku keluli Tidak berkarat Makala paku besi berkarat Okay dah Nyatakan inference So kalau kamu ambil Paku keluli Berkarat Kerana apa Tidak berkarat So paku Keluli Tidak Berkarat Kerana Inference Kerana apa Kerana paku keluli Bukan aloi Bukan aloi Kerana Paku keluli Paku keluli tu aloi kan Tidak Tidak Ketahanan aloi Jadi jawapan dia Kerana Paku keluli Ialah Aloi yang Tahan Tahan karat Tahan karat Itu je Tak boleh sebut Kisan apa pun Sebab apa dia kata Ketahanan aloi terhadap Pengaratan Sebab Sebab penting Mengkaji Apa Dia tak sebut Kekisan kan Dia kata untuk Mengkaji ketahanan aloi Keluli terhadap Pengaratan So kamu teruskan Nyatakan satu inference Paku keluli Tidak berkarat Kerana paku keluli Ialah aloi Yang tahan karat Itu saja Okay Boleh Okay Ada soalan tak Boleh ya Cikgu Ya Cikgu Ya 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 Cikgu tu soalan Pemerhatian boleh guna Jika maka boleh Jika maka Okay Sebenarnya saya Boleh Bukan yang salah Tak salah Contohnya kamu kata apa Jika Bagi jawapan kat saya Jika Keluli Keluli Tidak berkarat Manakala Maka Paku besi Berkarat Oh Okay Dia macam Confuse kan macam tu kan Jawapan macam tu kan Okay Kamu Kamu Okay Jika Siapa buat rumah tu Okay 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 Tak apa It's okay Okay Kalau jika maka Saya nasihatkan Saya nasihatkan Tutup mic Kalau boleh Matikan mic Bila saya cakap Sebab takut ganggu kan Okay Tutup mic Apabila kamu nak tanya soalan Kamu on mic Okay Okay Terima kasih Tutup mic Please Please tutup kejap Okay Buat rumah ke Malam-malam Okay Tak apa Okay Kalau jika maka Siapa bertanya tadi Kalau jika maka Saya nasihatkan Kamu guna untuk Hypothesis Hypothesis Okay Untuk hypothesis Tak perlu guna Untuk Untuk ni Bukan Bukan tak boleh guna Ada pelajar dia kata Jika menggunakan paku besi Maka tidak berkarat Maka berkarat Sorry Jika menggunakan paku keluli Maka tidak berkarat Betul Jawapannya Memang betul Tapi takut kamu Confuse dengan hypothesis So Untuk pemahatian Kamu tulis biasa saja Macam ni saja Okay Kalau jika maka tu Kamu gunakan untuk Hypothesis Boleh ya Okay Okay Teruskan sikit Rajah 5.1 Menunjukkan Bika yang berisi latex Latex tu apa Latex tu getah Getah Bika yang berisi latex segar Asid formic Ditambah Okay latex segar Asid formic Ditambah kepada latex Di bika X Manakala Larutan amonia Ditambah kepada latex Dalam bika Y Okay Gariskan itu Okay Asid formic Okay Asid Okay Tambah Dalam bika X Malangkala Amonia Tambah dalam bika Y Rajah 1.2 Menunjukkan Keputusan selepas 30 minit So Dalam bika X Latex tergumpal Tergumpal tu maknanya Kalau kita secara mudah Membeku lah Getah pernah tengok Getah betul Pernah tengok kan Kalau tak pernah tengok Getah tu dah cecair kan Ada tak pernah Warna putih tu Getah tu sebenarnya Dia cecair Ya betul Getah tu Masa kita kutip getah Dia cecair Tapi bila lama-lama Dia akan Dia akan jadi pebejar Nama dia Tergumpal Okay Dia mengalami proses Penggumpalan Latex tu getah lah So untuk Bika X Latex tu tergumpal Ataupun dia Mebeku Dia jadi pebejal Manakala untuk Bika Y Latex dia Tak menggumpal Ataupun tak berubah Okay Lengkapkan Jadual 1 Dengan pemerhatian anda Bagi eksperimen ini Okay Bika X Pemerhatian Bagi saya Boleh On mic Siapa nak jawab Saya cikgu Bika X Bagi Bagi Silakan Latex pada Bika X Latex pada Bika X Tergumpal Okay Tulis saja Senang saja Tengok apa yang kita perhatikan Latex Pada Bika X Tergumpal Y pula Latex pada Bika Y Tidak tergumpal Haa Tidak tergumpal Haa Dalam lah Dengan pada lah Dalam Dalam tu in kan Pada tu Latex pada Bika X Tidak tergumpal Latex pada Dalam Bika X Tergumpal Yang ni Latex dalam Dalam Bika Y Tidak Tergumpal Okay Saya nak tanya Kamu Ada yang Belajar untuk jawab dalam bahasa Inggeris ke Tak ada Tak ada Tak ada Oh tak ada Okay tak ada Okay lah Kalau kalau bahasa Inggeris pun Ni juga kan Tapi saya bagi bahasa Melayu lah Okay So macam tu saja Dapat satu markah Satu markah je dia bagi Haa Macam tu saja Ataupun ada pelajar buat Latex dalam Bika Y Tidak berubah Pun boleh juga Dia tidak berubah Dia sama saja Kenapa tengok Berubah tak Tak berubah Betul juga Itu saja Okay Encik Go Ya Salah satu Macam mana Salah satu Oh Okay Kalau dia bagi dua macam ni Kalau salah Kalau satu salah Tak dapat Dia tak bagi markah 0.5 Sorry Haa Macam tu Kalau dua jawapan macam ni Satu markah Kalau salah satu Tak boleh Tak dapat markah Okay Kena dua-dua betul Sebab lah Nampak senang kan Tapi jangan silap lah Kan Kalau tengok kan Silap X dengan Y Rugi lah Okay Cikgu Ya Contoh dekat Kan Tepi tu dia dah bagi Bika X dengan Bika Y kan Betul Kalau dalam pengatian tu Kita lihat Latex Tergumpah dengan latex Tidak Tidak berubah Dia dapat markah ke Bagi jawapan macam mana Macam tu tak perang Secara Spesifik Oh maknanya Sebab dekat Dekat sini dia ada Dia ada jadual kan So senang lah Kalau tak ada jadual maksudnya Kalau ada jadual Ada jadual Okay Maksudnya Dalam pengatian tu Kita tulis Latex tergumpal Bagi Kan contoh Bika X kan Latex tergumpal Bagi Bika Y Latex tidak Tergumpal Ataupun Tidak berubah Awak jawab macam tu Jawapan macam tu Latex tergumpal Lepas tu dalam Bika Y tu Awak buat Latex Tidak tunggu empat Macam tu je Dia dapat Betul Yes Betul juga Betul Okay Terima kasih Tidak Okay Jangan risau Apabila jawapan kamu Jawapan kamu Walaupun macam mana Sekalipun Apabila kena Dengan Dengan Apa keadaan eksperimen ni Dia Dia tak ada jawapan yang Macam Macam Okay kena macam tu Dia tak ada sebenarnya Okay Cara kamu jawab tu Jangan lari daripada jawapan sebenar Cukuplah Itu sebab Kalau kamu Yang kawan kamu tanya Jika maka Bukannya tak boleh Ada pelajar jawab Jika Apa Dalam Bika X Maka latex Mengumpal Jika dalam Bika Y Ataupun latex tidak mengumpal Okay Betul juga Tapi takut confused lah Okay jawab biasa Macam ni Macam kawan kamu cakap tu Latex tergumpal Latex tidak tergumpal Betul juga Itu pun betul Satu maka Okay teruskan Satu inference Okay Arti inference ni Ambil yang mana Kita ambil yang mengumpal lah Kita ambil yang Yang ada keputusan lah Yang mengumpal Okay Okay kita Latex Allah Latex Dalam Ini tak boleh salah lah Latex Dalam Bika X Okay Bika X Tergumpal Kerana 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 apa Bagi saya Terdapat 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 kehadiran Acid Terdapat kehadiran Acid 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 Formic Ada juga Pelajar jawab Latex Dalam Bika X Tergumpal Kerana Acid Ada juga pelajar jawab Macam ni Acid Formic Membantu Proses Penggum Palang Latex Betul juga Ada juga pelajar jawab Dia jawab macam ni Ada juga pelajar jawab Latex Dalam Saya bagi contoh-contoh Bika Y Tidak Tergumpal Dia ambil Bika Y Tidak tergumpal Kerana apa Kehadiran Ammonia Tidak Kehadiran Ammonia pun boleh Ataupun kerana Ammonia Tidak Membantu Membantu Proses pengumpalan Latex Tidak membantu Proses pengumpalan Latex Boleh mana-mana lah Tapi Kamu ambil je Mana-mana Dapat satu markah Mana-mana lah Mana-mana boleh Dapat satu markah Dia tu Okay Jawapan dia lah Okay Tapi senang latex Ambil yang tergumpal lah kan Kerana asyik membantu Proses pengumpalan latex Okay dah Okay habis Bahagian untuk Pemahatian Dengan inference Okay Ada soalan tak setakat ni Luma Tak ada cikgu Tak ada cikgu Okay kalau tak ada Kita teruskan Okay kita teruskan Kita teruskan lagi Satu lagi Saya bagi Yang ni Yang kamu suka kot Saya rasa Yang ni kamu suka Sekejap Okay ni Mengenal pasti Pemboleh ubah Dan membuat Hipotesis Dan definisi Secara operasi Yang ni Okay Pemboleh ubah ada Tiga lah Sebelum kita tengok Satu-satu lah Tengok Raja satu menunjukkan Satu eksperimen Yang dijalankan Untuk mengkaji Lepas perkataan Untuk mengkaji Terus gariskan Macam biasa Untuk mengkaji Kesan benda asing Benda asing tu Maknanya benda asing lah Terhadap Takat didih Air suling So study Lepas tu study Soalan Termometer Okay Dia tambah garam Biasa Okay Lepas tu Keputusan eksperimen Dicatat dalam Jawa satu Tengok Air suling Saja Dan takat didih dia 100 darjah celsius Air suling Tambah garam biasa Takat didih dia Meningkat kepada 103 darjah celsius Nyatakan Satu Hypotesis Bagi eksperimen Ini Okay Saya nak tanya Kamu buat hypotesis Macam mana Jika maka ke Semakin-semakin ke Macam mana Jika maka cikgu Jika maka Jika maka Guna jika maka Ada yang Jawab Semakin-semakin Tapi jawapan untuk Semakin-semakin Bukan tak boleh Tapi ada juga Jawapan untuk Semakin-semakin Susah digunakan Untuk hypotesis Sebab semakin Dia mesti ada Tinggi rendah kan Jadi susah Senang guna Jika maka Jawapan untuk Semakin-semakin Kita guna untuk Hubungan Okay So jika Selalunya kita akan Buat Okay Cara jawab Hypothesis Selalunya Jawab Hypothesis Selalunya Kita akan gunakan Sekejap Saya tengok sini Jika maka Jika maka Maknanya kita guna Okay Jom buat view Kita guna ni Selalunya Jika MV Maka RV kan V nampak Ha? RV nampak dan RV tak nampak Ha betul Okay Jika MV Maka RV MV ni adalah Pemboleh Pemboleh ubah Pemboleh ubah Di manipulasi Okay Jangan silap Okay Jadi Itu MV RV pula Ialah pemboleh ubah Bergerak Bergerak balas Yes Jangan silap Boleh ubah Bergerak balas Okay So jawapan ni macam mana? Kau nak try? Cikgu nak tengok Jadual Tengok jadual Boleh Ha Tu Tapi nak buat Jika maka Jika maka Macam mana? Yang mana MV Yang mana RV Selalunya Sebelah kiri ni Dia adalah MV MV Yes Ha Sebelah kiri januar ni Sebelah kanan RV Yes Tapi Ada juga dia macam buat Awak macam confused Ada juga Ada juga Tapi senar-serita macam tu lah Ha Selalunya So jika macam mana? Ha Cikgu nak try? Jika Jika air suling digunakan Maka takat didih Air ialah 100 darjah 100 darjah Celcius Macam tu? Okay jawapan lain Saya tulis dulu Ha Maka Air suling Ialah 100 darjah Celcius Ha Cikgu saya nak cuba Ha Cuba Boleh Okay teruskan Ha Jika air suling Jika air suling Tambah garam Biasa Jika air suling Ditambah garam Biasa Ha Okay Maka takat air Takat didih air Akan bertambah Okay Lagi? Siapa nak try lagi? Ha Lagi? Ada lagi tak? Gempaklah Memang gempak Ha Lagi Lagi siapa lagi? Lagi try lagi Come on Ha Saya type dulu Kita tengok lah Boleh terima atau tak Boleh terima No problem Ha Siapa lagi? Ada lagi kah? Tak adalah Okay tak adalah Kita tengok Satu Jika air suling Digunakan Maka takat didih air Air suling ni kan MV lah Maka takat didih air 100 darjah Celcius Betul salah? Yes Betul Satu markah Yang kedua pula Jika air suling Ditambah garam biasa Maka takat didih air Akan bertambah Betul ke bertambah? Daripada 100 Tambah garam biasa Bertambah Betul juga So dua-dua boleh terima Itu sebab saya tanya Ada lagi tak jawapan lain Ada yang jawab Jawab macam ni Ada yang jawab macam ni Jika air suling Ditambah garam biasa Maka Dia buat Maka takat didih air 103 darjah Celcius Betul tak salah? Betul juga Kan? Haa So mudah je Soalan saya Dia buat macam ni Ada student dia buat macam ni Jika takat didih air 100 darjah Celcius Maka Ia air suling Dia buat macam tu Ataupun dia kata Jika takat didih air 103 darjah Celcius Maka air suling Tambah garam biasa Dia guna RV dulu Bawa MV Betul atau salah? Dia silap? Salah cikgu terbalik Yes Salah ha Jangan buat terbalik Haa Jangan buat terbalik Kena MV dulu Sebab kita kena manipulasi Kita kena ubah sesuatu Barulah sesuatu tu Akan berubah Maknanya Kita Ya Kalau kita guna statement Teruskan Macam mana contoh? Haa Air suling Am Air Macam apa ayat dia? No it's okay Haa Saya tulis Air suling Air suling mempunyai Takat didih Sebanyak 100 saja sesu Buat penyertaan Yang tu lah Haa Macam Nak guna statement Bagi Jika Maka Okay Kalau awak guna statement Boleh atau tak boleh? Ramai pelajar tanya Good Good question Boleh Bukan tak boleh Haa Memang boleh Ada pelajar Dia kata kan Haa Apabila Dia buat statement macam tu kan Macam awak tadi Air suling Bukan jika air suling Takat didih dia adalah Satu saja sesuai Betul juga Ataupun Ada pelajar buat Apabila Air suling Dia buat macam tu je Dia buat jika maka Tak semestinya Jika maka sebenarnya Jika maka tu Supaya senang saja Jika air suling Dia terhadgaran biasa Takat didihnya Menjadi Dia buat macam tu je Menjadi 103 Raja Celsius Tak ada jika maka Dia tak ada jika maka Dia buat macam tu Ada Betul salah Betul juga Haa Penyataan pun betul juga Jika cikgu kamu ajar Jika maka betul Ataupun cikgu kamu ajar Penyataan biasa pun Boleh diterima juga Haa Sebab apa? Sebab penyataan biasa ini Contohnya kamu terseran Air suling ditambah Dia tak ada apabila pun Tak ada apabila pun Dia buat Air suling ditambah garam biasa Dia buat macam tu Air suling ditambah garam biasa Takkan didihnya menjadi Satu-satunya Penyataan ni betul Salah Betul kan? Betul Betul lah Haa So no problem Haa So penyataan biasa pun boleh No problem Haa Now Nyatakan pemboleh ubah Pemboleh ubah ni manipulasi Pemboleh ubah ni manipulasi Macam kita tahulah Yalah apa maksud Penboleh ubah manipulasi Jenis Jenis Maksud dia apa maksud dia? Kita bagi maksud Sebab ada juga Ahan Ahan yang tidak sama MV adalah Ada yang cakap bahan yang tak sama Ada yang cakap Bahan yang tidak sama Ataupun Jenis bahan Apa yang dimanipulasi Apa yang Apa yang kita Uh Ubah Apa yang kita ubah Manipulik Haa Kita ubah Apa yang kita ubah dalam eksperimen Itulah manipulasi So apa yang kita ubah kat sini Tengoklah dia punya ni Mengkaji kesan berdasing terhadap takat didakai suling So apa yang kita ubah kat sini Jawapan Cuba korang bagi jawapan Haa Ada nak bagi jawapan Kehadiran berdasing Jenis bahan Jenis bahan Ok saya tulis dulu lah Jenis bahan Ataupun nama bahan pun boleh cikgu kan Ok tak apa saya Nama bahan tu Bagi apa Contohnya Ada yang cakap minum bahan Ada yang kata Kehadiran berdasing Tadi saya dengar Ada lagi apa lagi Air Kehadiran garam Kehadiran Kehadiran garam lagi Ok aku takat didakai Takat didakai Takat didakai Haa Takat didakai memang completely wrong lah Salah Sebab takat didakai Ialah pemboleh ubah ni Pemboleh ubah bergerak balas Haa Ok Takat didakai ni Pemboleh ubah bergerak balas Ok Dia mahu pemboleh ubah Di manipulasi Ni MV Haa So kalau takat didakai Memang completely wrong Jangan Jangan tersilap Ok Sebab kalau dalam jadual Selalunya sebelah kiri ni MV Ok Pemboleh ubah di manipulasi Ok Di manipulasi Yang sebelah kanan Malu bergerak balas So tak takut Dia silap Ok Jadi apa lagi Jenis bahan Kehadiran berdasing Kehadiran garam Kita tengok ada satu Apa lagi jawapan Ada pelajar dia buat Air suling Dan Air suling Ditambah Garam Ada dia buat macam tu Lagi apa lagi Ada jawapan lain Kalau tulis garam sahaja Boleh Garam sahaja Ok tak apa Ok kita nak satu Ok siapa yang cakap Jenis bahan Jenis bahan Boleh diterima Sebab jenis bahan ni Kat sini dia kata bahan So awak jenis bahan Betul Lagi Kehadiran berdasing Kehadiran berdasing Memang betul Memang betul lah Sebab kita tengok kehadiran berdasing kan Kehadiran garam Garam tu Berdasing lah Betul salah Betul Kehadiran garam pun boleh Betul Air suling dan air suling Ditambah garam Dia sebut kedua-dua bahan Dia sebut kedua-dua bahan Air suling dan air suling Ditambah garam Betul juga Ataupun dia kata Garam sahaja Ok Manipulasi garam sahaja Sepatutnya awak kena sebut Garam dan air Air suling Air suling Yes Kena sebut dua-dua Kalau nak sebut bahan Kena sebut dua-dua Kecuali awak kata Kehadiran berdasing Ataupun jenis bahan Yang tu tak boleh sebut dua-dua Sebab dah tahulah Jenis bahan ada dua Satu air suling Satu air suling campur Campur garam Ok Jadi kalau sebut garam Dan air suling Boleh Yang ni boleh Tampur dua Satu markah And then bergerak balas Apa maksud bergerak balas Ataupun RV RV maksudnya Apa Hasil akhir Keputusan eksperimen Hasil akhir boleh Keputusan eksperimen boleh Yes Keputusan eksperimen boleh Hasil akhir pun boleh Ataupun Ataupun ada juga student Dia faham dengan Apa yang ingin Dilihat Dilihat Ataupun Apa yang ingin Dicatat Keputusan Yang kita nak catat Apa yang ingin Dicatat tu Maknanya Keputusan Jadi Apa kat sini Yang kita nak catat Ataupun keputusan Jawapan dia Takat Dilihat air Senang sahaja Takat air Senang sahaja Tapi Jangan silap Jangan silap Okey Jangan silap Okey Kemudian Constant variable Ataupun Perubah dimanalkan Maksud constant variable Ialah Apa yang Sama Apa yang Sama Apa yang Tetap Apa yang Tidak Berubah Ya Apa yang tak Berubah Apa yang sama Apa yang tetap Itu maksudnya Constant variable Ataupun Boleh ubah Dimanalkan So jawapan dia apa Apa yang tetap kat sini Air suling Air suling Lagi Isi padu Air suling Kuantiti garam Okey Saya cakap Air suling Okey Isi padu apa Padu air Isi padu Air suling lah Air suling lah kan Lagi Kuantiti garam Okey Lagi apa lagi jawapan dia Okey Tak apa Kita tengok Okey Yang tepat kat sini Awak tengok Apa yang tak berubah Apa yang tak berubah kat sini Tapi Benda tu Penting Sebab benda tu Boleh mempengaruhi Keputusan eksperimen Haa Benda tu boleh Mempengaruhi Keputusan eksperimen Okey So Yang kat sini Yang paling tepat Sebenarnya adalah Isi padu air Isi padu air suling Jangan sebut air suling Saja Jangan sebut air suling Saja Isi padu air suling tu Tak berubah Okey Isi padu air suling Dia tak berubah Dia kena sama Dia kena sama Isi padu dia penting Dia kena sama Macam tu Okey Okey Kuantiti garam tak boleh Sebab kuantiti garam tu Dia guna satu Sekali saja Satu kali saja Dia guna Satu lagi tak guna pun Tapi air suling Dalam dua-dua dia guna Ada pelajar So isi padu air suling jawapan dia Ada pelajar dia buat apa Kita tengok Ada pelajar jawapan dia Dia buat Ni Dia buat macam ni Dia buat Jenis Bika Betul atau salah? Kalau saya buat Radas tak boleh Letak dalam pemboleh ubah Tak boleh Radas tak boleh letak Dalam pemboleh ubah Kerana apa? Kerana jenis Bika Tidak mempengaruhi eksperimen Tidak mempengaruhi Keputusan eksperimen Awak gunalah Bika macam mana pun Kalau awak campur garam Suhu dia tetap naik Gunalah Bika macam mana pun Okey Ada yang buat Jenis termometer Juga Tak boleh Sebab itu adalah radas Sekalian apa? Sebab dia tak memurahi Keputusan eksperimen Awak gunalah termometer mana pun Awak gunalah termometer Apa Apa pun Kalau garam air tambah Garam biasa tambah air suling Suhu dia tetap naik Kalau air suling biasa Gunalah termometer mana pun Tetap satu derajat sesius So Radas jangan masukkan dalam Pemboleh ubah Dimalarkan Okey Ada juga pelajar Dia buat macam ni Haba pemanasan Haba pemanasan Haba pemanasan ni Boleh terima atau tidak? Dipanaskan Dipanaskan kan? Tak boleh Kenapa? Haba pemanasan Kena sama Haba pemanasan pun Boleh diterima dalam hal ni Boleh ya Memang boleh Sebab apa? Masa dia panaskan air suling Haba dia Dia gunakan takat tu Masa dia panaskan Garam dengan air Juga takat tu Penting tak? Penting Sebab Kalau dia guna garam dengan air Dia guna haba tinggi Mungkin sebab haba tu Suhu dia naik So kena sama Haba pemanasan So boleh juga Okey Okey now Definisi secara operasi Bagi air suling Okey Definisi secara operasi Cara nak jawab dia Contohnya dia tanya apa? Apakah definisi secara operasi Bagi air suling? So awak gariskan Zeram Bunyi ya Zeram Air suling So jawapan dia Mesti dia Dia tanya Apakah definisi secara operasi Bagi air suling? Jawapan dia mesti Air suling Ia Iyalah Iyalah Mesti Bahan Iyalah bahan Iyalah bahan Bahan Okay dia Awak nak buat bahan Memboleh Ada juga Kalau ada juga Dia tanya proses Ada juga Dia tanya cercai Ada juga pejar Tapi air suling ni Sejenis bahan So cakap bahan lah Bahan apa? Awak rujuk kepada Lepas bahan tu Rujuk kepada apa? Rujuk kepada RV Atau rujuk kepada Keputusan Good Awak kena rujuk kepada Keputusan Contohnya So jawapan dia apa? Nak lupa Tengok ni Kenapa nak try Jawapan dia? Iyalah RV RV silap Air suling ialah Bahan Yang Bila Dicampurkan Dengan garam Rasa Ianya Takat didih ni Akan meningkat Okay saya tulis Air suling ialah Bahan Yang Apabila Dicampurkan Garam Takat didih Akan Meningkat Okay lagi jawapan lain Tak nak try lagi Terus Air suling Ialah Sesuatu bahan Yang menghasilkan Takat didih Sebanyak 100% Suatu bahan Saya pendekkan Itu lah Yang lah Tapi jangan Jangan tulis pendek-pendek Itu lah Jangan lah Yang Menghasilkan Takat didih 100 derajat celsius 100 derajat celsius lah Kat belakang tu Okay Lagi Okay Kita ambil yang ni dulu Air suling ialah bahan Yang apabila Dicampurkan garam Takat didihnya Akan meningkat Tengok Apabila dicampurkan garam Takat didihnya Meningkat Betul juga Betul Ataupun Air suling Ialah suatu bahan Yang menghasilkan Takat dia 100 derajat celsius Itu betul juga So Atas pun betul Bawah pun betul Cuma bawah ni pendek sikit lah kan Ataupun ada juga pelajar Dia buat macam ni je Air suling Air suling Ialah Bahan Yang Mem Punyai Takat didih 100 derajat celsius Betul salah Betul juga Itu je dia tulis Betul Betul Kerana apa Sebab Takat didih 100 derajat celsius Ni adalah Keputusan Air suling Takat didih 100 derajat celsius Keputusan dia macam tu Memang betul Yang kawan awak kata Kawan awak kata tadi Air suling Ada satu bahan Yang menghasilkan Takat didih 100 derajat celsius Sama juga dengan bawah Cuma cara tulisnya Belainan Tapi Maksudnya sama Tapi kawan awak Yang satu lagi tu Dia kata Dia ambil dengan garam Air suling Ialah bahan Campurkan garam Takat didih Meningkat Betul juga Sebab Jawapan dia tu Tak lari daripada Keadaan sebenar Keputusan sebenar Betul Tiga-tiga boleh jawab Okey Kita duduk Sikit lagi Kita pergi Kita dah cover Semua bahagian Eh sebenarnya ni Okey Rajah 2 menunjukkan Susunan radas eksperimen Apa ni Silap tu Untuk mengkaji Kesan suhu Terhadap pertumbuhan Bateria Untuk mengkaji Kesan suhu So gariskan Jangan lupa Gariskan Kesan suhu Terhadap pertumbuhan Bateria So seperti yang awak tahu Pertumbuhan Bateria Dia paling Paling cepat Ataupun paling baik Berlaku pada suhu berapa 37 darjah celsius Betul Memang betul Kereot Menarik Gambar kamu Kita panggil Suhu bilik Kita panggil Suhu bilik Betul Yes Okey So ini Diletak dalam Refrigerator Ataupun dalam Peti sejuk Kosong darjah celsius Kena study Dia punya gambar rajah Ini diletak Dalam Peti sejuk Tadi Set Set B Letak dalam Equibator 37 darjah celsius Tadi Okey Faham Dan seksi pula Dia letak dalam Equibator Tapi 70 darjah celsius All right Pemahatian X19 itu Selepas 3 hari Direkodkan dalam Jadual 2 Okey Tiada perubahan Pada agak-agak Kamu pun tengok Kenapa Tiada perubahan Pada agak-agak Sebab Suhu dia terlampau Sejuk 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 Ya Macam dekat Jeju Island Pula Tiba Korea Kan Ya kan Kosong Sejuk Kan Pergi Korea pada musim Sejuk kan Ujung tahun kan Ada pernah Pernah sampai apa Korea Tak pernah Tak pernah Oh Nanti insyaAllah boleh sampai Dekat je 4 jam je Dari Penang Oh gitu kan Kan nak pergi Korea kan InsyaAllah boleh ya Puan ramai kan Nak jumpa Lee Min Ho Katakan Gitu kan Tak ada Tak ada Iakah InsyaAllah kamu Pani akan belajar jauh-jauh Saya tahu InsyaAllah kamu kan Tera-tera Ada pergi Korea Ambil Masa InsyaAllah ada yang pergi Europe kan Macam tu Okey InsyaAllah kamu Bukan belajar jauh-jauh Okey Kenapa Terlampau sejuk Suhu kuasa Dekat je Sejus Tak ada perubahan Maknanya Bateria tak Tak boleh hidup Ya mati B banyak Topuk putih Topuk putih tu Bateria lah Betul tak Okey pada agar-agar Kenapa Sebab Dekat B tu 37 Kamu kata tadi kan 37 tu adalah suhu yang Paling baik untuk Pertumbuhan Bateria C pula Tiada perubahan Pada agar-agar Kenapa tiada perubahan Sebab 70 raja celsius Dah panas sangat Yes Macam kat padang pasir kan Macam tu Kita panas sikit pun Kadang penin panas juga kan Ini 70 panas tau Sebab Apa Air Air mendidih pun 100 kan Okey tulis satu Hypothesis Okey jom Try Jika Jika apa Okey Kita ambil suhu lah betul tak Dekat sini MV dia apa Suhu lah kan Wow Suhu Suhu Walaupun dekat Walaupun dekat sebelah kiri ni Dia tulis set A Set B Set C Tapi kita tengok lah Apa yang diubah Yang diubah suhu 1.70 1.70 1.37 1.0 So kita ambil apa Jika Jika suhu 33 sesil Yes Jika suhu 37 Yang sesil Dibunakan Maka Maka Pertumbuhan Bacteria akan Bacteria akan Maka Pertumbuhan Bacteria akan Bertumbuk Pertumbuhan Bacteria akan Bertumbuh Okey good Pertumbuhan Bacteria Akan berlaku Boleh Boleh Maka Pertumbuhan Bacteria akan Berlaku Dia buat macam tu Dia buat macam tu Betul銜�� oleh Bacanya tu Bertumbuh pun Pak cikgu kan Ha? Bertumbuh. Maka bateria akan bertumbuh? Ha. Boleh. Boleh. Ataupun tadi ada pelajar cakap dia jawab macam ni. Dia tak jawab maka pertumbuhan bateria. Sebab pertumbuhan bateria tu dia ambil macam ni kan. Dia jawab macam ni. Jika suruh 3 putih celsius maka akan muncul. Tumpuk putih pada agar-agar. Okey. Yang mana betul antara dua jawapan ni? Dua-dua boleh diterima. Ha. Sebab apa? Jika suruh 3 putih celsius maka muncul topuk putih pada agar-agar. Kenapa? Suhu 3 putih banyak topuk putih pada agar-agar. Betul? Sebab itu keputusannya. Tapi ada pelajar cakap maka pertumbuhan bateria berlaku. Dia tak sebut pun topuk putih. Dia kata pertumbuhan bateria berlaku. Betul juga sebab topuk putih itulah ialah agar-agar yang tumbuh. Sorry. Bacteria yang tumbuh. Kesan suhu terhadap pertumbuhan bateria. So dia ambil pertumbuhan bateria ni sebagai keputusan. So dia kata jika suruh 3 putih celsius maka pertumbuhan bateria akan berlaku. Dua-dua betul. Sebab topuk putih itu menunjukkan pertumbuhan agar-agar. Ha. Okay. Okay. Seterusnya. Apakah pemboleh ubah bagi eksperimen? Manipulated variable ataupun pemboleh ubah dari manipulasi? Jenis suhu. Jenis suhu. Okay. Ada pelajar jawab jenis suhu. Ada pelajar tulis suhu sahaja. Ha. Sudah. Nama suhu pun boleh cikgu. Nama apa? Nilai suhu. Nilai suhu. Nilai suhu pun boleh. Tulis jenis suhu pun betul. Suhu sahaja pun betul. Nilai suhu pun betul. Ada pelajar tu dia tulis semua. Koson rajah celsius. 37 rajah celsius. Dan 70 rajah celsius. Betul juga. Tapi kena sebut tiga-tiga lah kalau nak sebut. Kan? Tak payah sebut. Penatlah tulis kan? Tulis jenis suhu. Suhu sahaja. Nilai suhu pun betul. Awak tulis nilai suhu pun betul. Sebab maksud dia sama. Macam mana? Tahap suhu. Tahap suhu. Tahap suhu. Tahap suhu. Tahap suhu pun memberikan maksud yang sama. Boleh diterima juga. So senang lah. Ha. Boleh. Angkut. Ya. Sorry. Terjatuh pula. Sekejap. Saya punya ni terjatuh. Sekejap. Cikgu. Ya. Boleh dah kami nak nak slide ni. Boleh. Nanti akhir ni saya akan bagi link untuk kamu pergi untuk download lah. Boleh boleh. Okey. Sekejap lah. Sekejap lah. Saya nak ambil saya punya ni sekejap. Sekejap. Jatuh tadi. Okey. Sekejap. Mana pergi dah. Oh ni dia. Okey. Sekejap lah. Okey. Back. All right. Apa. Kamu boleh tengok lah sebab kamu boleh study balik kan. Ha. Boleh study balik. Okey. Seterusnya. Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Sekejap. Pemboleh ubah bergerak balas. Jatuh lah. Saya kena letak ni sekejap. Okey. Jawapan boleh ubah bergerak balas. Apa. Pemboleh ubah bergerak balas apa. Perubahan pada agar-agar. Okey. Ada yang cakap perubahan pada agar-agar. Saya tak sini. Tidak ada bakteria. Perubahan pada agar-agar. Okey. Boleh juga ataupun boleh juga kata kehadiran Bekteria. Kehadiran tompok putih pun boleh. Ataupun kehadiran bakteria pun boleh. Ha. Kehadiran bakteria pun boleh. Okey. Sebab ini bukan pemerhatian. Sebab kalau pemerhatian. Awak kena cakap tu kan. Tadi pemerhatian kan. Pemerhatian. Awak tak nampak kehadiran bakteria. Awak kena cakap. Okey. Menggunakan pada suhu 37 derajat celcius. Akan. Akan. Apa. Banyak potok tu. Tompok putih pada agar-agar terhasil. Itu pemerhatian. Sebab awak nampak tompok putih tu. Tapi. Untuk ni. Awak boleh cakap. Bergerak balas tu. Perubahan pada agar-agar betul. Kehadiran tompok putih betul. Kehadiran bakteria pun betul juga. Okey. Yang dimalarkan apa yang dimalarkan? Saya boleh jawab dimalarkan. Tempoh masa agar-agar dikenalkan. Okey. Awak tengok kat sini. Tiga hari kan? Ya. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Apa. Radas itu. Tiga-tiga. Tiga-tiga tu. Diletakkan semasa. Selama tiga hari. Jadi penting tak diletakkan selama tiga hari. Penting. Boleh. Tempoh masa. Tiga hari awak tulis. Betul? Lagi? Masa saja boleh? Masa yang dia ambil. Masa saja boleh diterima. Boleh diterima. Masa saja boleh. Dia faham. Maksud tu di situ. Maknanya dia kata. Oh perajar ni faham. Masa tiga hari dia ambil. Dia faham. Okey. Maknanya. Betul lah. Lagi? Apa lagi? Selain daripada tempoh masa. Ada lagi yang paling penting. Jenis agar-agar. Jenis agar-agar. Jenis agar-agar penting tak? Tak. Kalau letak agar-agar lain. Kalau letak agar-agar lain. Dia ganggu tak keputusan? Tak. Tak ganggu kan? Jenis apa? Memang jenis-jenis apa yang lebih penting? Jenis suhu. Jenis suhu? Suhu berbeza. Tak boleh. Suhu berbeza. Tempat diletakkan agar-agar tu. Tempat diletakkan agar-agar. Berbeza juga. Dia nak letak. Sebab satu. Ini letak dalam peti. Yang ni. Yang dua letak dalam incubator. Lain. Tak boleh. Kan kita kata apa? Perubahan dimalarkan kan? Adalah yang sama. Yang sama. Apa lagi? Jenis apa? Jenis? Bakteria. Yes. Jenis bakteria. Penting tak jenis bakteria? Penting. Penting lah. Penting. Jenis bakteria itu penting lah. Okey. Okey dah. Apa bila habis tu? Sudah, sudah, sudah. Okey. Apakah dimensi cabai operasi bagi bakteria? Okey. Bakteria, ya? Yelah lah. Betul tak? Yelah. Bakteria, ya lah. Tadi aisuleng kan? Aisuleng ielah. Sekarang bakteria ielah. So bakteria ielah apa? Sejenis apa bakteria ni? Bacteria tu? Bacteria sangat kecil kan? Sangat kecil kan? Ya. Sejenis mikro organisme. Ya. Awak belajar mikro organisme ada berapa? Ada berapa jenis? Bacteria lagi? Lima. Lima kan? Bacteria. Protozoa, alga, Protozoa, alga, fungi dan? Fungi. Virus. Virus. Good. Lima. Bacteria, protozoa, alga, fungi dengan virus. So ini adalah bateria. Bacteria adalah mikroorganisma. Tengok kepada dia punya keputusan. Apa jadi? Bacteria adalah mikroorganisma. Kita ambil yang B lah. Sebab ini ada keputusan. Yang banyak. Yang banyak. Kita ambil yang B. Boleh macam ni. Kita ambil. Bacteria adalah mikroorganisma yang menyebabkan tumpuk putih pada agar-agar. Itu sahaja. Cukup. Itu sahaja. Sebab tumpuk putih pada agar-agar itu kan sejenis dia keputusan. Bacteria adalah mikroorganisma yang menyebabkan tumpuk putih pada agar-agar. Itu sahaja. Okey. Itu sahaja. Okey. Itulah operasi operasi. Okey. 946. Ada 14 minit lagi. Kita habiskan yang ni and then habis untuk malam ni insyaAllah. Okey. Cuba tengok yang ni. Kita nak pergi faham supaya bahagian A awak tidak melakukan kesilapan kan? Bahagian A memang insyaAllah memang kalau awak faham awak memang boleh maka penuh. Satu lagi graf lah kan. Graf tu mungkin sepak lah. Graf tu sepak dia panjang sikit. Tak apa. Raja 3.1 menunjukkan satu eksperimen untuk membandingkan tekanan oleh dua blok kayu yang sama jisim digantung dalam susunan kedudukan yang beriza. Tekanan yang dikenakan tekanan yang dikenakan gariskan oleh dua blok kayu yang sama jisim. Dia bagi dah sama jisim dia kata digantung dalam susunan kedudukan yang berbeza. Digantung dalam digantung dalam susunan kedudukan yang berbeza. Okey. Kita tengok. Digantung kayu satu mendata macam tu satu lagi kayu tu silinder kayu tu menegak macam tu. Okey. Raja 3.2 menunjukkan kedalaman terbentuk oleh silinder ke atas pelastisin. Awak tengok lekuk X. Dia guna silinder kayu X tu lekuk dia jadi macam tu. Dia guna silinder kayu Y tu lekuk dia jadi macam ni. Dalam. Okey. Nyatakan satu hypothesis. Jika maka. Jika. Siapa nak try? Bani tak? Cikgu. Kita boleh kaitkan dengan ni lah. Pusat graviti. Pusat graviti. Okey. Awak nak kaitkan awak nak kaitkan awak tengok sahaja kepada eksperimen membandingkan apa. Jangan pergi jauh sangat. Contohnya kan dia kata kan sebab kena karir kan tengok sini. Dia kata mana tadi? Sorry. Dia katakan rajah menunjukkan untuk membandingkan tekanan yang dikenakan. Tekanan yang dikenakan oleh dua blok kayu yang sama jisir digantung dalam kedudukan yang berbeza. Dia kena kaitkan dengan tekanan lah. Ataupun tak mahu kaitkan dengan tekanan awak kaitkan dengan keputusan lah MV pula RV kan kaitkan dengan lekuk. Lekuk pun boleh kaitkan dengan tekanan pun boleh sebab kedalaman lekuk ni menunjukkan tahap tekanan. So siapa nak try? MV dia apa MV dia? Manipurasi dia apa? Awak nak guna jenis kayu boleh? Blok kayu boleh? Awak nak guna jenis kayu boleh? Awak guna jika blok kayu Y digunakan maka maka apa? Tekanan 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 lebih tinggi Tekanan lebih tinggi Tekanan dia kena tinggi atau rendah Tekanan tinggi tekanan rendah Jangan tekanan lebih dalam Nak bagi lebih dalam boleh awak buat macam ni Jawapan tu betul Jika blok kayu Y digunakan maka tekanan lebih tinggi Ataupun awak macam ni pun boleh Awak buat jika blok kayu Y digunakan digunakan maka lekuk lebih dah dalam Betul tak? Betul Jika blok kayu Y digunakan maka lekuk Macam mana? Oh maka Alamak Lapalah Lapalah pula kan Itulah Kamu Kan dah Okay maka Sorry Maka lekuk lebih dalam Jawapan lain? Nak guna Cikgu check Cikgu try tengok check Cikgu dia pun tulis semakin Tengok check Okay sekejap Dia tulis semakin Semakin besar jisim semakin besar tekanan yang dikenakan Okay Semakin Okay sebenarnya untuk untuk apa hypothesis boleh guna semakin sebenarnya tak tak jadi hal cuma nasihat saya dia dalam bahagian dekat apa graf kadang-kadang ada soalan hubungan kan jadi saya lebih suka awak gunakan semakin tu hubungan untuk soalan hubungan pada graf dan hubungan ini jika tapi kalau hubungan semakin kalau betul boleh juga semakin besar jisim semakin besar tekanan yang dikenakan Okay semakin besar jisim semakin besar tekanan yang dikenakan Okay tak apa Sorry yang saya tak tertengok tadi apa ni Okay kalau jisim tak boleh kerana apa tak boleh sebab dia kata kat sini sah sama jisim sama jisim jisim maknanya jisim dua kayu ni sama so jawapan semakin besar jisim semakin besar tekanan tak boleh tak boleh dia apa diaplakasikan dekat sini ini ini berkaitan dengan apa sebenarnya ni blok kayu ni berkaitan dengan luas permukaan tapak sebenarnya kan yang ni permukaan tapak dia besar luas ini permukaan tapak dia kecil jadi kamu belajar kan tekanan dia bergantung juga kepada luas permukaan tapak jika permukaan tapak dia besar tekanan dia tinggi ke rendah 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 yes permukaan tapak besar tapak sorry tapak permukaan besar tekanan rendah tapak permukaan kecil kecil tekanan tinggi yes itu teori yang diaplaksikan di sini sebenarnya sebab itu dia kata sama jisim jadi semakin besar jisim semakin semakin besar tekanan itu tak boleh diaplikasikan di sini jika kamu kata semakin besar ataupun semakin luas tapak permukaan semakin rendah tekanan itu betul ataupun semakin kecil luas permukaan tapak semakin tinggi tekanan itu betul semakin itu betul ataupun semakin itu betul ok itu betul tapi jika jika blok kayu wadi gunakan maka tekanan lebih tinggi itu pun betul ok tapi kalau guna semakin semakin besar luas permukaan saya bagi sini bagi sini semakin 8 minit lagi semakin besar luas permukaan tapak semakin rendah tekanan itu betul sebab ini berkata dengan luas permukaan sebenarnya itu sebab satu mendata satu menegak macam itu kan sebab menegak ni permukaan dia kecil luas permukaan tapak dia kecil yang ni luas permukaan tapak dia besar ok kita habiskan ni last sekali kita habiskan pemboleh ubah dia manipulasi luas permukaan tapak blok kayu yes luas permukaan tapak blok kayu tapak blok kayu faham betul akhir soalan ni dia confused sikit kan dia macam mencabar sikit lah takkan bagi senang je kan soalan SPM dia tak senang sangat tak susah sangat ada yang senang ada yang susah ada yang tengah-tengah jadi biasalah bagi senang semua seratus lah kamu kan ok pemboleh ubah bergerak balas ada yang kata ke tekanan tekanan betul salah betul tekanan betul tekanan betul ataupun kamu cakap tekanan yang dikenakan pun betul ataupun satu lagi dia kata apa selain daripada tekanan tekanan ditunjukkan oleh apa kedalaman lekuk tu bagus kedalaman lekuk lekuk memang betul dua ni memang betul sebab ini bergerak balas itu yang kita nak tengok kedalaman lekuk ini kedalaman lekuk inilah yang menunjukkan tekanan kan jadi memang dua-dua betul kamu faham dah tu kita bagi 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 tak mahu bagi apa confused sahaja ok dimalatkan senang lah dimalatkan apa kayu oh blok-blok kayu no ni tengok ni dia bagi dah sama jisim jisim sama jisim sama jisim dia bagi dah jisim yang sama tu sebab kita kena gariskan kena tengok soalan tu jisim blok kayu itu yang sama sebab dia nak tengok sebab dekat sini apa yang mempengaruhi tekanan bukannya jisim dekat sini nak tunjukkan bahawa yang mempengaruhi tekanan ialah luas permukaan tapak itu yang nak kata jisim sama tapi luas permukaan berbeza menghasilkan tekanan yang berbeza yang ditunjukkan oleh kedalaman lekuk tekanan tinggi lekuk dia dalam tekanan rendah lekuk dia tak dalam ok ok last apakah definisi cara operasi bagi tekanan last last ok tekanan ialah tekanan sejenis apa daya good daya lah daya daya yang dikenakan menyebabkan menyebabkan kedalaman lekukan pada klasisi itu saja yes sebab kita kena tengok apa yang berlaku saja itu saja tekanan ialah daya menyebabkan kedalaman pada plastisin kan densitual operasi kan merujuk kepada pemerhatian itu saja tak boleh sesuai tekanan ialah daya yang menyebabkan kedalaman lekukan pada plastisin senang saja ok jadi untuk saya sampai sini saja sebenarnya sebenarnya ada apa gerah tapi gerah itu panjang lagi tapi saya akan bagi yang slide ini dekat saya bagi ini masuk gerah ini pun sama saya akan bagi juga saya saya bagi link sekejap saya nak bagi link untuk nanti kamu boleh download kat situ ada link kat situ kamu boleh download jadi setakat ini setakat itu sahajalah ada 4 minit lagi setakat itu sahaja untuk saya pada hari ini kita dah cover cara membaca bacaan radas kita dah cover pun boleh ubah kita dah cover cara nak buat hypotesis kita dah cover inference kita dah cover pun boleh ubah serta definisi secara operasi satu sahaja lagi itu graph sahajalah bagian A tapi yang kita dah belajar malam ini tu saya rasa insyaAllah kamu tak akan confused kamu akan dapat ok ok ada soalan lain tak last kalau ada soalan lain saya rasa kamu nak tanya tadi itu oh saya SMK St. George balik pulau cikgu ada soalan ya tanya silakan cikgu sihat oi macam mana dia tanya dikgu sihat Alhamdulillah sihat lapar lah tadi tu sebab tu boleh jika makan tadi tu lapar sikit lah makan dah lewat makan tadi pukul 6 saya rasa cikgu kamu semua dapat A je gue insyaAllah Amin Amin ok setakat itu sahaja untuk saya untuk setakat ini jadi insyaAllah lah saya doakan semua kamu semua akan berjaya insyaAllah kalau kita jumpa lagi insyaAllah ok kalau jumpa kat luar tu tegur-tegur lah kan kamu mungkin kenal saya tak kenal kamu kan kamu muda kamu pun ramai kan jadi saya doakan semua insyaAllah berjaya dalam SPM yang akan datang sabar banyak kena bersabar dan jangan mengaku kalah ok jangan mengaku kalah teruskan perjuangan sebab walaupun kita dalam keadaan sekarang teruskan perjuangan sebab ini adalah ujian lah yang jalan Allah untuk kita kan jadi saya doakan semua semoga berjaya dan insyaAllah kita akan jumpa lagi ok assalamualaikum selamat malam semua selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Sama-sama guys Thank you for joining tonight Selain cikgu ajar San, cikgu ajar apa lagi? Saya ajar bahasa Inggeris Tapi bahasa Inggeris form Form 3 saja, bukan form 5